Dalam mengumpulkan kebutuhan perangkat lunak, elicitation ini menjadi hal yang paling esensial. Tanpa elicitation, pasti software akan beresiko tidak sesuai dengan kebutuhan atau ternyata memiliki banyak kekurangan pada saat digunakan. Nah, direct elicitation dan indirect elicitation ini dua cara yang harus teman-teman lakukan. Jadi bukan pilihan apakah saya harus menggunakan indirect maupun direct. Pada saat melakukan direct elicitation yang sudah kita bahas di bab sebelumnya, teman-teman pasti paham bahwa direct elicitation tidak menjadi satu-satunya cara, tidak menjadi sebuah pilihan. Walaupun ada lima bagian ataupun enam bagian atau tujuh bagian, bukan berarti kita hanya memilih satu-satunya. Dan kali ini, video kali ini kita membahas indirect elicitation. Pendekatan tidak langsung untuk memperoleh kebutuhan pengguna. Indirect elicitation ini bertujuan untuk melengkapi apa yang sudah dilakukan direct elicitation. Sekali lagi, ini bukan pilihan tetapi harus dilaksanakan bersama-sama. Dan apa saja yang akan kita bahas tentang indirect elicitation? Yuk kita mulai sesi kali ini. Selamat datang kembali di kursus Menjadi Analis Sistem dan kali ini kita bahas elicitasi tidak langsung atau indirect elicitation. Secara sederhana kita memiliki beberapa agenda di sini. Kita akan bahas tentang apa itu elicitasi tak langsung, Apa saja pendekatan elicitasi tak langsung, Apa kelebihan dan kekurangan elicitasi tak langsung, Dan bagaimana melakukan analisis hasil elicitasi. Kita akan membahas itu tetapi sebelumnya yuk kita bahas dulu satu statement yang dikeluarkan oleh rekan-rekan terkait dengan requirement validation elicitation. Oke, jadi disini kalau teman-teman baca gitu ya, Menemukan requirement itu secara sederhana itu harus terhubung langsung dengan stakeholder. Itu yang paling penting. Tapi itu juga perlu diperkaya dengan berbagai macam pendekatan. Seperti melakukan research, eksperimen, atau menganalisis informasi yang kita terima. Tiga yang terakhir itu yang kita sebut dengan indirect elicitation. Dan kita akan bahas jenis-jenis elicitasi tak langsung. Saat ini ada beberapa metode elicitasi tak langsung, Seperti analytics, Atau menggunakan analytics dari sebuah software, Analisis user tax, Menganalisis tugas-tugas pengguna, Memahami laporan dari pengguna, Dokumentasi produk yang sudah ada, Dan event and response, Kejadian dan response apa yang kita bisa lakukan, Serta yang terakhir adalah prototyping. Nah, ya. Dan setelah kita sudah mengumpulkan informasi tersebut, Kita bisa melakukan kombinasi dengan direct elicitation Untuk mengklasifikasikan masukan pengguna. Dan kali ini kita akan bahas jenis-jenis elicitasi tak langsung satu demi satu. Sekilas, metode elicitasi tak langsung ini sifatnya memang komplement. Artinya, kalaupun tidak ada, Itu bisa saja kita abaikan. Tetapi begitu ada, Saya rasa teman-teman tidak boleh mengabaikannya, Karena menjadi satu nilai proposition and value yang sangat bermanfaat. Metode pertama yang umum adalah analytics. Kalau teman-teman pernah dengar Google Analytics, Ataupun analytics yang ada di mobile, Seperti log analytics di Android, Ataupun analytics analytics aplikasi yang merekam aktivitas Anda, Seperti di Google Map atau apapun, Maka itu adalah analytics. Tujuannya analytics itu apa sih? Tujuan analytics itu untuk memahami perilaku behavior. Contohnya kalau kita memahami di Google Map gitu ya, Itu analytics teman-teman adalah kapan pergi, Kapan pulang, Di mana kantor, Dan sebagainya. Aktivitas-aktivitas seperti itu, Termasuk pencarian-pencarian yang dilakukan, Itu dimasukkan ke platform analytics. Dan tentu saja ini hanya berlaku pada saat, Ya, Elicitasi ini hanya berlaku pada saat produk yang sudah ada. Jadi, Indirect elicitasi model analytics ini terjadi pada saat teman-teman ingin improve the product. Ya, Oke, Tapi umumnya hasil analytics ini berupa kuantitatif. Contohnya, Berapa ribu orang yang klik link tersebut, Berapa orang yang men-search terkait dengan makanan kecil, Ataupun kopi enak gitu ya, Dan sebagainya. Bukan aspek mengapa. Ya, Jadi, Analytics ini bisa digunakan. Caranya bagaimana pada saat software itu sudah dikembangkan, Jangan lupa tambahkan analytics. Metode kedua adalah user analysis tax. Ini apa ya, User analysis tax atau analysis user tax? Tax ini artinya tugas, Sementara user adalah pengguna. Secara sederhana, Analisis user tax adalah memahami proses pekerjaan dengan beberapa langkah, Peran atau bagian. Umumnya, Indirect solicitation ini, Menggunakan satu dokumen khusus yang kita temukan, Dokumen SOP, Ya, Atau Standard Operational Procedure. Jadi, Secara sederhana yang dilakukan oleh kita adalah, Kita membaca SOP tersebut, Kemudian kita, Membayangkan, Apa langkah, Peran atau bagian. Oke, Ini bisa menjadi suatu yang kompleks, Sehingga harus dilakukan proses yang hati-hati. Mengapa menjadi suatu yang kompleks? Satu, Karena kita pada saat membaca dokumen tersebut, Mungkin belum pernah melaksanakannya sebagai pengguna. Yang kedua, Bisa jadi dokumen SOP yang kita pahami sebagai analisis user tax, Itu bisa jadi tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Ya, Jadi, Ada sedikit tips nih untuk teman-teman. Ya, Jadi, Untuk proses dan tugas tersebut, Harus dipecah-pecah menjadi bagian kecil, Dan mungkin dikonfirmasi untuk meningkatkan pemahaman. Berikutnya, Kita akan membahas tentang problem report and enhancement request, Atau laporan masalah dan permintaan peningkatan. Kita ambil contoh seperti Windows. Windows itu memiliki satu mekanisme pada saat terjadi error, Mereka akan meminta izin Anda untuk men-send report error. Ya, Atau teman-teman bisa melihat di Play Store, Atau Google Play, Ketika teman-teman mengunduh sebuah aplikasi, Terdapat ada satu kolom untuk melakukan review, Dan review tersebut bisa diisikan problem report, Atau enhancement request. Jadi, Secara sederhana, Ya, Konsep ini menggunakan, Menggunakan dasar, Menggunakan dasar informasi-informasi yang dimasukkan oleh pengguna, Ya, Sebagai real user of the system. Dan, Kadang-kadang pengguna juga memberikan masukan, Supaya software tersebut menjadi lebih baik. Secara simpelnya, Indirect elicitation ini terjadi pada saat software akan mengarah ke versi selanjutnya, Dan rekan-rekan bisa mengkaji laporan masalah dan perbaikannya, Berdasarkan laporan yang ada di send report tadi, Atau di review models. Nah, Dan berikutnya adalah dokumen produk saat ini dan pesaing. Maksudnya apa nih elicitation ini? Seringkali pada saat kita membuat sebuah produk atau akan membuat sebuah produk, Kita terus melihat dulu produk lain yang sudah ada. Contohnya saya ingin membuat sebuah produk zip compressor, Atau sebuah aplikasi untuk mengkompres sekumpulan berkas menjadi satu berkas archive yang kita sebut dengan zip file, Maka yang saya umum melakukan adalah saya membandingkan produk saya dengan produk-produk pesaing. Ya, mungkin ada winzip, ada winrar, ada winace, ada yang lain gitu ya. Ada 7zip dan disitu saya melihat semua produknya. Dan disitu saya berpikir apa yang bisa di improve dari produk tersebut. Nah, produk-produk ini umumnya didokumentasikan dalam sebuah dokumen, Entah itu user manual ataupun technical specification, Misalnya untuk produk-produk yang berbasis open source juga termasuk dengan source code-nya. Nah, fokus utama dari indirect elicitation document product adalah untuk memahami prosesnya. Contohnya bagaimana proses melakukan zip files, Bagaimana proses mengekstrak, Bagaimana proses untuk mengekripsi file dengan zip. Standar dan sebagainya. Jadi, Teman-teman bisa membayangkan gitu ya, Membayangkan tujuan dari Memahami dokumen produk adalah untuk meng-improve current existing product, Baik itu current existing product kita, Ataupun current existing product dari pesaing. Tapi harus berhati-hati, Karena bisa saja itu akan membiasakan penilaian kita gitu ya. Artinya bisa saja akhirnya kita cukup minder dengan produk yang akan kita kembali, Karena tidak bisa catch up dengan pesaing. Ataupun sebaliknya, kita merasa produk kita bagus sekali. Sebenarnya hal tersebut yang harus dihindari. Kita harus secara objektif memahami dokumen produk, Pesaingnya, keunggulannya, Dan kita memberikan proportional value di produk yang akan kita kembali. Pendekatan berikutnya adalah event and response atau kejadian and response. Ini apa sih? Teman-teman pasti tahu dong bagaimana teknologi-teknologi cloud sekarang cukup modern, Mereka memiliki suatu mekanisme yang disebut dengan log. Log itu seperti daftar peristiwa eksternal, Ataupun daftar peristiwa yang terjadi dalam sebuah aplikasi yang kemudian, Dalam hal ini internal, Yang kemudian dicatat dalam satu mekanisme tersebut, Yaitu log. Log di sini sebenarnya adalah sebuah data-data struktur, Yang kemudian teman-teman bisa akses, Bisa baca untuk memahami apa saja yang terjadi, Dan bisa melakukan perbaikan sistem tersebut. Contohnya misalnya saya memiliki sebuah system embedded system, Sistem real time, Yang ada di sebuah kendaraan, Kendaraan mobil misalnya, Pada saat itu mobil tersebut menampilkan icon error di dashboardnya. Nah kemudian user tersebut kan pasti membutuhkan waktu ke bengkel gitu ya. Pada saat membutuhkan waktu ke bengkel, Catatan-catatan error yang ada di sistem dashboard mobil tersebut, Disimpan dalam sebuah storage. Dalam sebuah storage. Yang storage tersebut kemudian bisa dibaca oleh scanner yang ada di dealer mobil. Nah kira-kira mirip seperti itu. Jadi kejadian dan respon intinya adalah, Pada saat ada customer yang mengatakan ada error, Dan Anda tidak menemukan error tersebut, Salah satu upayanya untuk melakukan indirect elicitation adalah dengan melihat, Kejadian dan respon terutama yang ada di log files yang kita simpan. Bukan hanya menggunakan log files, Sebenarnya kejadian dan respon juga bisa kita pahami dari satu contoh di sebelah kanan ini, Seorang dentist melakukan sebuah layanan, Yaitu layanannya merekam sebuah catatan aktivitas kesehatan yang disimpan di medical record. Maka disitu ada banyak sekali kejadian yang ada disana, Seperti misalnya melakukan layanan, Memeriksa gitu ya, Visit dan juga menyimpan pasien. Jadi kejadian dan respon ini bukan hanya berlaku, Berkaitan berdasarkan log, Tetapi juga bisa berdasarkan aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Elicitation berikutnya adalah elicitikin prototyping. Nah elicitis prototyping ini indirect elicitis yang tidak bisa berdiri sendiri, Karena prototyping tersebut harus divalidasi dengan pendekatan direct elicitation. Fokusnya itu mewakili antarmuka pengguna secara visual, Dan saya yakin teman-teman sudah terbiasa, Bisa berfokus ke seluruh solusi atau hanya fokus pada solusi tertentu. Dan baik untuk memfasilitasi kebutuhan dan mengungkap celah yang mungkin ada, Misalnya table ini kurang field ini, Tampilan ini kurang tombol ini, Navigasinya agak sulit dan sebagainya. Dalam melakukan prototyping, Saya selalu menyarankan, Kumpulkan informasi yang cukup terlebih dahulu sebelum melakukan prototyping. Jadi jangan alih-alih melakukan proses prototyping berdasarkan apa yang ada di kepala Anda. Lakukan sedikit research dan baru susun prototyping. Dan komunikasikan dengan direct elicitis seperti interview ataupun observation. Indirect elicitis memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Ini adalah kelebihan dan kekurangannya. Untuk analitik, cepat mengumpulkan data, Tetapi kita tidak bisa melakukan proses pemahaman data tersebut. Harus ada additional process. Analisis user tax bagus banget untuk memberikan insight proses di tingkat pengguna, Tetapi ini tidak memproses aktual pengguna, Ataupun bahkan proses yang benar-benar terjadi di pengguna tersebut. Dan problem report ini positifnya adalah kita bisa tahu secara cepat dan real time. Kekurangannya tidak bisa dipakai di sistem baru. Bahkan kalian harus mengembangkan satu mekanisme tertentu untuk melakukan problem report. Seperti ticketing ataupun yang lain. Dokumen produk saat ini dan pesaing ini memiliki pemahaman yang lebih luas. Jadi skop kalian akan lebih terbentang, insightnya terbentang, Awasannya terbentang terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Tapi membaca itu memakan waktu. Bisa saja tidak up to date. Dan mungkin tidak sesuai dengan masalah yang dikatakan oleh user di direct elicitation. Event and response. Ini bagusnya. Konsepnya jadi lebih luas. Jadi anda bisa tahu tren pengguna berdasarkan catatan lognya. Dan teman-teman juga bisa tahu use case-use case yang bisa dikembangkan di proses selanjutnya. Tetapi ini memakan waktu. Dan juga harus melakukan additional development. Berikut kita lihat kelebihan dan kekurangan teknik elicitasi tak langsung. Jadi teman-teman pada saat menerapkan teknik elicitasi tak langsung, harus sadar kalau ada kelebihan dan kekurangan. Contohnya nih analitik itu cepat mengumpulkan data tetapi tidak berlaku untuk proyek baru. Dan hanya nilai kuantitatif yang diperoleh. Teman-teman tidak akan memperoleh fenomena kualitatif. Seperti kesukaan ataupun yang lain. Untuk analisis user tax ini bagus banget untuk memberi insight. Terhadap pengguna skenario yang dilakukan pengguna. Tetapi isunya adalah kita tidak bisa merekam aktivitas pengguna sesungguhnya. Dan membutuhkan dokumen yang up to date terkait dengan SOP. Untuk problem report dan enhancement request. Positifnya kita bisa tahu kondisi terkini sistem dan apa kebutuhan ke depannya. Tetapi ini sekali lagi membutuhkan platform khusus untuk pengembangan sistem problem report. Ataupun menggunakan platform yang sudah tersedia. Untuk dokumen produk saat ini dan pesaing ini bagus banget untuk memiliki pemahaman yang luas tentang sistem. Jadi wawasan kalian tentang sistem itu bertambah dengan melihat sistem yang lain. Tetapi selain memakan waktu mungkin saja sistem ini bukanlah sistem yang baru. Dan tidak membahas masalah yang perlu dipecahkan. Selain itu kita juga punya dua elicitation tak langsung lagi yaitu event dan respon. Untuk event dan respon keunggulannya adalah pengembangan luas. Jadi kita bisa membayangkan pengembangan ke depannya berdasarkan event dan respon yang terjadi dalam sistem log. Tapi perlu pengembangan khusus dan juga memakan waktu serta perlu pengecekan rutin apa yang terjadi di log tersebut. Dan juga mungkin harus membersihkan sesekali. Untuk prototyping ini kekurangannya kita perlu waktu nih untuk kembangin. Dan menggunakan tools khusus seperti Figma, Marvel Apps dan sebagainya. Tetapi kelebihannya ini memudahkan komunikasi dengan calon pengguna. Dan memudahkan validasi konsep pemahaman terhadap aplikasi yang dikembangkan. Demikian untuk video kali ini kita lanjut lagi untuk menganalisis pengguna di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.